Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan Rusia telah sukses mengembangkan vaksin COVID-19 pertama di dunia. Hal itu diumumkan Putin dalam konferensi video dengan para menterinya yang disiarkan televisi setempat. Dalam berita yang dirilis The Hindustan Times, Putin mengatakan kalau salah satu putrinya telah menerima suntikan vaksin tersebut dan berada dalam kondisi sehat. Meski Rusia merupakan negara pertama yang mendaftarkan vaksin COVID-19, banyak ilmuwan yang skeptis terkait keputusan itu. Pasalnya Rusia belum menjalani uji klinis tahap 3 yang biasanya berlangsung berbulan-bulan dan melibatkan ribuan orang. Dalam sejumlah kesempatan otoritas Rusia mengungkapkan pekerja medis, guru dan masyarakat dari kelompok berisiko lain akan menjadi komponen masyarakat yang didahulukan untuk divaksinasi. Terima kasih telah menonton!